Mengenakan pakaian adat kerinci, penjabat sementara Gubernur Jambi, Restuardi Daud, mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Peringatan Sumpah Pemuda ini dilakukan secara virtual se-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Turut hadir Forkopimda dan Sekda Provinsi Jambi, serta Organisasi Kepemudaan di Provinsi Jambi. Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema Bersatu dan Bangkit melawan COVID-19. Penjabat sementara Gubernur Jambi berharap pemuda generasi bangsa ikut berperan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena kita dalam masa pandemi COVID-19 ini dimaknai mari kita bersatu dan bangkit untuk melawan COVID-19. Kami juga berharap mengajak seluruh pemuda untuk menjadi agen dalam melawan dan memutuskan mata rantai COVID-19. Tadi Bapak Presiden juga menitipkan kepada seluruh pemuda untuk mari kita membangun rasa memiliki, rasa menjadi bagian dan berkontribusi untuk pembangunan negara ini untuk mewujudkan Indonesia maju ke depan. Presiden Indonesia Joko Widodo berpesan, meski sudah 92 tahun berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus selalu menyala. Para pemuda Indonesia harus bersatu memberikan energi positif bagi pembangunan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!